Yang katanya anaknya ketemu terus hilang lagi, digondol jin itu bohong Saya percaya, saya pribadi percaya banget Jin itu bisa nyulik manusia Karena memang ada hadisnya dalam Ustadznya Imam Memang beneran jin itu yang ngomong Jin itu pada protes untuk rasa Bukan saya yang nyembunyiin kok Bangsa kami yang kena fitnah Nah sebelum lanjut ke videonya Kan kemarin ada Ustadz Farozi yang datang langsung Ketempat keluarganya si korban Kalijati cuy Tetapi kemudian dia disitu malah menemukan fakta-fakta Sekaligus kejanggalan men Tentang kasus hilangnya Daryl Btw untuk kalian yang belum tau Ustadz Farozi Ustadz Farozi adalah perukia handal sekaligus Konten kreator Youtube cuy Nah disini kita akan reaction videonya Oke sebelum itu seperti biasa Intro dulu Saya ya untuk kasusnya Daryl untuk kelanjutannya Kemarin sampai jam 10 kalau tidak salah Di rumah Sesepuh desa itu Sekaligus ketemu sama keluarganya Sama bapak ibunya Saya pesankan stop menyebar berita hoax Yang katanya anaknya ketemu terus hilang lagi Digondol jin itu bohong Udah dikonfirmasi langsung sama ibunya Terus katanya yang dikebun Dengan video Ada anak yang nangis-nangis Tapi ternyata gak ada wujudnya Itu juga hoax Ibunya sudah memberi klarifikasi Kita percaya kok Saya percaya Saya pribadi percaya banget Jin itu bisa nyulik manusia Karena memang ada hadisnya Dalam mustadzah Imam Ahmad Sunan Tirmidi Ya Dan riwayat-riwayat lain mengatakan Memang jin bisa nyulik manusia Tapi bukan berarti semua kasus orang Hilang Dikait-kaitkan ke jin Nanti yang diuntungkan siapa Yang diuntungkan kalau misalnya Nautubillah Dia diculik Beneran diculik Yang diuntungkan adalah penculiknya Dan sindikat penculikan itu Kalau saya salah ke orang tua Pasti akan mendahulukan logika Walaupun saya berkecimpung dalam Dunia yang ranahnya goib Saya peruk ya Tapi kalau misalnya ada salah satu keluarga Nautubillah ya Atau temen Atau siapalah kerabat dekat yang Kalau itu hilang Saya gak mendahulukan Oh dia diculik jin Itu konyol Sama saja Apa ya istilahnya Membiarkan keluarganya tersesat Lebih jauh lagi Dan akhirnya gak balik-balik Tapi kalau pakai mediumisasi Itu konyol lah Memang beneran jin situ yang ngomong Jin situ pada protes Untuk rasa Bukan saya yang nyembunyiin kok Bangsa kamu yang kena fitnah Ingat ya Jin itu memang bisa nyembunyikan manusia Bisa nyulik Tapi janganlah semua kait-kaitkan sama jin Termasuk penyakit manusia nih Memang jin bisa nyakiti manusia Bisa merasuki Bisa mengontrol kesadarannya Bisa membuat manusia istihad Bisa membuat janin manusia hilang Ini memang bisa kayak gitu Kita gak pungkiri Masukan paku juga bisa Tapi itu jarang banget Kalau yang paku loh ya Kalau yang nyulik janin atau apa sih Memang Banyak Tapi ya laki-laki Gak semua Kasus penyakit manusia Kita Kemudian langsung kaitkan sama Semacin Nah itu dia tanggapan dari Ustadz Farozi Gue sebenarnya nonton ini Rada takut ya teman-temannya Menurut kalian gimana coy Yang benar yang mana Tulis di kolom komentar di bawah Kita diskusi bersama-sama ya teman-teman ya Nah oke itu saja video kali ini BTW jika kalian suka Jangan lupa like, komen, and subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video tentang berita ini coy Oke itu saja video kali ini Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa ke video selanjutnya Bye bye